Bicara tentang Lamongan, ada satu kuliner yang cukup legendaris. Bagi Anda yang berkunjung ke Lamongan, mungkin kurang lengkap kalau belum mencicipi makanan yang satu ini. Ya, Soto Lamongan. Berikut liputannya. Saya sedang berada di Lamongan. Dan kata orang belum abdul jika berkunjung ke Lamongan tapi belum mencicipi Soto-nya. Nah, ada satu depot Soto yang legendaris. Yuk kita cari tahu. Sejak dahulu, kota ini memang terkenal dengan masakan khasnya itu. Warung Soto bertaburan. Tapi yang satu ini sudah melegenda sejak 1986. Soto Asih Jaya. Lokasinya di Jalan Panglima Sudirman, Kota Lamongan, Jawa Timur. Dulunya, sebelum dibangun tempat makan seperti ini, Soto dijajakan keliling, gerobak angkri. Sejak berdiri puluhan tahun dan setiap hari tak pernah sepi pembeli. Tak hanya warga Lamongan pelanggannya, pelancong hingga orang yang melintas di jalur pantura Jawa Timur, mereka adalah pelanggan tetapnya. Ada menu Soto biasa dan Soto spesial. Sudah jauh-jauh ke sini, rugi kalau tidak pesan menu spesialnya. Kuah Soto maupun ayam yang digunakan berasal dari ayam kampung. Soto biasa hanya mengandalkan ayam suwir sebagai proteinnya. Kalau Soto spesial, bisa ditambahkan sumber protein lain, seperti telur ayam muda atau disebut guritan dan jerohan ayam. Bihun, ayam bumbu yang disuir, dan daun ketumbar, dan kuahnya. Itulah yang mengisi mangkok Soto Lamongan Anda. Kuah Soto Lamongan ini agak kental meski tanpa santan. Hal ini disebabkan oleh campuran bumbu-bumbunya. Eits, jangan lupa dengan yang satu ini, yang membedakan dengan Soto lainnya. Taburan putih ini bukan garam lho. Orang Lamongan menyebutnya poya. Dibuat dari campuran kerupuk udang dan bawang putih goreng yang telah ditumbuk. Kalau untuk urusan komentar makanan enak, nanti dulu. Karena memang ini asli enak. Dengan kuah yang bening dan juga gurih, semuanya Soto Lamongan ini pas. Tidak heran jika makanan ini bertahan sejak 30 tahun yang lalu. Kualitas dan rasa yang tak pernah berubah terbukti menjadi pelekat para pembelinya. Mungkin karena di sini kan Lamongan itu terkenalnya dengan Soto ya. Biasanya kayak gitu. Dengan koyanya juga ini. Pasti rasanya juga lebih mantap. Jadi ya lebih suka aja dengan Soto Lamongan di sini gitu. Apalagi di sini kan depotnya yang memang terkenal di Lamongan. Kalau di tempat lain, biasanya kita juga kan ada lain. Mungkin semua masalah rasa atau apa mungkin lain. Ada juga pembeli yang baru pertama kali menyantap menu Soto di sini. Alasannya memang saya suka makan Soto. Tapi saya pertama kali ini makan Soto dekat sini lagi sedap. Ada bezanya. Lagi gurih, lagi enak. Dalam sehari, rata-rata warung Soto ini mengolah satu pintal beras. Bahkan bisa mencapai tiga kuintal saat hari libur. Ayam kampungnya saja rata-rata dibutuhkan 75 ekor per hari. Untuk mempertahankan pelanggannya, tak lain tak bukan. Karena tempat makan ini berhasil mempertahankan kesamaan rasa. Rajikan kuah Soto pun wajib dibuat sendiri oleh pemiliknya. Dalam satu hari itu harus ada saya, kalau saya enggak bisa ada istri saya, kalau pun nanti dua-duanya enggak bisa ada bapak sama ibu yang ngontrol. Jadi harus ada yang stand by di sini. Karena apa kadang-kadang kuah kalau semakin dipanasin berubah rasa. Nah itu harus dikontrol. Soto selalu diburu pembeli. Karena menu ini paling cocok untuk santap pagi, siang, dan malam. Buat yang enggak menyantap Soto Lamongan ini, tempat makan dibuka setiap hari dari pukul 5 pagi hingga 2 dini hari. Seporsi Soto Lamongan tersaji dengan membayar 15 hingga 20 ribu rupiah. Anggi Kristamia, Anggi Ramadan, melaporkan untuk NET.